Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 1 Di sini kami akan membahas tentang Bahasa sebagai tool of science Bahasa Definisi bahasa menurut Ontologi Bahasa sebagai suatu sistem lambang arbitral Yang menggunakan suatu masyarakat untuk bekerjasama Berinteraksi dan mengidentifikasi diri Epistemologi Bahasa merupakan alat komunikasi sosial Yang berupa sistem simbol bunyi Yang dihasilkan dari ucapan manusia Simbol bunyi menghasilkan sebuah makna Bahasa adalah sistem yang terbentuk dari isyarat suara yang telah disepakati Yang ditandai dengan struktur yang saling tergantung Kreativitas, penempatan, dualitas, dan penyebaran budaya Aksiologi Bahasa sebagai sebuah sistem tanda yang digunakan untuk mengekspresikan ide Bahasa merupakan alat utama untuk berkomunikasi dalam kehidupan manusia Baik secara individu maupun kolektif sosial Peran bahasa Peran bahasa sebagai media berpikir Peran bahasa dalam ilmu tertangkap jelas dari fungsi bahasa sebagai media berpikir Melalui kegiatan berpikir Manusia memperoleh dan mengembangkan ilmu pengetahuan Dengan cara menghimpun dan memanipulasi ilmu dan pengetahuan Melalui aktivitas Mengingat, menganalisis, memahami, menilai, menalar, dan membayangkan Selama melakukan aktivitas berpikir Bahasa berperan sebagai simbol-simbol atau representasi mental Yang dibutuhkan untuk memikirkan hal-hal yang abstrak Dan tidak diperoleh melalui penginderaan Contohnya, seseorang yang sedang memikirkan seekor harimau Dia tidak perlu menghadirkan harimau di hadapannya Fungsi bahasa sebagai alat komunikasi manusia Mencangkup lima fungsi dasar Yaitu fungsi ekspresi Mewadahi konsep bahwa bahasa merupakan media manusia Untuk melahirkan ungkapan-ungkapan batin Yang ingin disampaikan penutur pada orang lain Yang kedua, fungsi informasi Yaitu fungsi untuk menyampaikan pesan atau amanat kepada orang lain Yang ketiga, fungsi eksplorasi Yaitu penggunaan bahasa untuk menjelaskan suatu hal, perkara, dan keadaan Yang keempat, fungsi persuasi Yaitu penggunaan bahasa yang bersifat mengajak atau mempengaruhi Yang kelima, fungsi entertainment Penggunaan bahasa yang bersifat untuk menghibur, menyenangkan, dan memuaskan batin Kelima fungsi ini sangat mendukung proses pengembangan ilmu pengetahuan Terutama fungsi informasi dan fungsi eksplorasi Ada enam fungsi bahasa Yang pertama, fungsi personal Yang kedua, fungsi direktif Yang ketiga, fungsi fatik Fungsi personal dilihat dari sudut penutur Bahasa berfungsi personal Masuknya, yaitu si penutur menyatakan sikap terhadap apa yang dituturkannya Si penutur bukan hanya mengungkapkan emosi lewat bahasa Tetapi juga memperlihatkan emosi itu Sewaktu menyampaikan tuturannya Dalam hal ini, pihak pendengar juga dapat menduga Apakah si penutur sedang sedih, marah, atau gembira Yang kedua, fungsi direktif Itu dilihat dari sudut pendengar atau lawan bicara Bahasa berfungsi direktif Yaitu mengatur tingkah laku pendengar Di sini bahasa itu tidak hanya membuat si pendengar melakukan sesuatu Tetapi melakukan kegiatan yang sesuai dengan yang dikendaki pembicara Fungsi fatik Bila dilihat dari segi kontak antara penutur dan pendengarnya Maka bahasa bersifat fatik Artinya, bahasa berfungsi menjalin hubungan Memelihara, memperlihatkan perasaan Bersahabat, atau solidaritas sosial Ungkapan-ungkapan yang digunakan Biasanya sudah berpola tetap Seperti pada waktu pamit Berjumpa, atau menanyakan keadaan Menurut fungsi metalinguistik Artinya, bahasa itu digunakan untuk membicarakan bahasa itu sendiri Biasanya, bahasa digunakan untuk membicarakan bahasa lain Seperti ekonomi, pengetahuan, dan lain-lain Tetapi, dalam fungsinya di sini bahasa digunakan untuk membicarakan atau menjelaskan bahasa Hal ini dapat dilihat dalam pembelajaran bahasa di mana kaidah-kaidah bahasa dijelaskan dengan bahasa Fungsi referensial Dilihat dari topik ujaran bahasa berfungsi referensial Yaitu, berfungsi untuk membicarakan objek atau peristiwa yang ada di sekeliling penutur atau yang ada dalam budaya pada umumnya Fungsi referensial ini, yang melahirkan paham tradisional bahwa bahasa adalah alat untuk menyatakan pikiran Untuk menyatakan bagaimana si penutur tentang dunia di sekelilingnya Fungsi imajinatif Dilihat dari segi amanat, bahasa itu dapat digunakan untuk menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan Baik yang sebenarnya atau yang hanya imajinasi saja Fungsi imajinasi ini biasanya berupa karya seni seperti puisi, cerita, dongeng, dan sebagainya Yang digunakan untuk kesenangan penutur maupun pendengarnya Kegunaan bahasa 1. Bahasa merupakan alat yang digunakan manusia dalam berinteraksi dengan sesama 2. Bahasa sebagai penghubung terjalinnya interaksi 3. Bahasa memiliki peranan yang sangat penting bagi manusia Karena dengan bahasa manusia dapat berinteraksi dengan lingkungannya Bahasa yang digunakan oleh manusia untuk menjalin kerjasama dalam memecahkan atau menyelesaikan masalah yang mereka hadapi Bahasa memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan khususnya di dunia pendidikan Misalnya, tanpa adanya bahasa, guru dan siswa tidak dapat melakukan aktivitas pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran Kelebihan bahasa 1. Sebagai alat komunikasi verbal yang digunakan dalam proses berpikir ilmiah Di mana bahasa merupakan alat berpikir dan alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran tersebut Kepada orang lain baik pikiran yang berlandaskan logika deduktif maupun induktif 2. Dengan adanya bahasa, manusia dapat mengekspresikan sikap dan perasaan Selain itu, manusia dapat berpikir secara abstrak dan teratur Kelemahan bahasa Bahasa mempunyai multifungsi ekspresi bernatif, konotif, representasional, informatif, deskriptif, simbolik, emotif, dan efektif yang dalam praktiknya sukar untuk dipisah-pisahkan Kata-kata yang mengandung makna atau arti yang tidak seluruhnya jelas atau eksak Kemudian bahasa seringkali bersifat sirkuler atau berputar-putar Bahasa bersifat majemuk atau pluralistik Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih